Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa sahabat ATM semua dimanapun berada teman-teman tau gak kita dimana sekarang teman-teman kita berada di Balai Raja hari ini kita lagi berkunjung nih teman-teman ke kebun duriannya milik Pak Andi pade lah Pade Andi jadi kebun durian ini Alhamdulillah sudah berhasil dikelola Pak Andi ini dan sekarang kita mau jumpa sama Pandi teman-teman ayo kita ikuti kita Assalamualaikum Waalaikumsalam gimana kabar Pade Alhamdulillah sehat ini jenis-jenis apa aja Pade yang pada tanam di kebun kita ini ini montong sama Bawar ini montong berada ini teman-teman bisa temen-temen tengok ini udah usia tanam berapa nih pade montong kita ini dalam juga ini berpulauan tanjakan hampir lah Oh jadi ini pada sistem pada penanaman jarak berapa pada pakai ini juga itu juga ini teman-teman genja buahnya tapi ini nggak disortir nampak-pade ya iya nggak ada alam aja yang ngetir ya ya nggak ada kita sortir belum ahli Oh belum ahli juga iya iya nanti kan belajar nanti ahli juga jadi yang udah panen kemarin pada bulan berapa kemarin ternyata nyala belapan bulan delapan panen ah bulan Desember Janu Februari Iya baru ini lagi hari itu isinya habis tua dia kan bunga lagi Oh enggak ada pakai hormon enggak ada pakai ada udah keluar masa asum bunga lagi enggak ada pake pupuk perangsang kita enggak ada teman mkp-pake mkp sama KCL Iya temen jarang-jarang Oh ini teman-teman hasilnya jadi enggak dipakai hormon pun bisa teman-teman diriau kata orang kan pade banyak-banyak saya nanam nggak ada buah-buah apa kenalah orang tuh pade kalau kira-kira pade gitu nggak tahu juga ya karena kita juga dulu hanya coba-coba Oh kira-kira kuat makan durian haa tidang beli coba tanam dulu ya daripada beli kan dari beli jadi sekarang kalau mau manen kita udah tinggal manen buah semua ini pada ya Alhamdulillah 90% 90% ada berapa pokok kita pada ini ini dulu pertama 169 batang 169 batang yang mati sampai kebawah itu pada ya ya kalau jalan kita pada ini banyak juga yang disulam baru pada ya banyak juga jenis apa yang baru ini yang sulaman baru jadi yang mau berkunjung kemarin nanti di series video ada nomor WA Pak Denny kita kasih nanti bisa dihubungi tapi datangnya bulan 7-8 ya Pak Denny tapi kalau kita pesan teman-teman nggak apa nggak bisa kata Pak Denny karena nanti takutnya udah kelanjur janji tau-taunya duriannya habis sebab pengalaman yang semalem pada ya sebanyak kali banyak apa deh dari mana-mana orang datang kepadanya di puncak dari kandis dari katanya dari bengkali juga ada kata-kata bengkali seri jadi ini yang besarpun sama umurnya buahnya kurang Oh buahnya kurang tapi kalau aku tengok pada ini jenisnya ngontong semua baru pada soalnya kalau kita akan Alhamdulillah ngerti juga nih makar juga tentang durian ini kan kalau yang tanaman baru ini ada musangking ini bisa tanam berapa yang baru ini pada ada setengah langsung aja jadi lokasi Pak Denny luas berapa ini semuanya kalau yang untuk durian ini sampai ke ujian tuh ubi itu pun susah menjual saya coba udah ubi itu ya ha taruh amper 2 hektar hampir 2 hektar uh ini teman-teman wuih gila ini jadi memang pada kalau apa ini rezeki balik dia ada rezeki lagi kembali ke rezeki kita kalau memang rezeki kita ada di anima deh tanpa hormon tanpa hormon pembuhan lah kita ada koron dari dulu itu kan toko Apuluh tuh ah ada ngomong sama-sama anak buahnya ah kita tanam 4 hektar ha gitu dari Jawa yang luar dari Jawa tapi gagal Oh ini menurut predisa itu kisah kan si tinta jatuh lain-lain ya apa namanya istilah iklimnya kalau ini kemarin bibitnya teman-teman dari Medan dari Medan ya jadi kalau menurut si penjualnya ada Bauer juga ya pada ya ada bau dua macam lah jadi itu yang berbunga tuh pada apa Montong juga pada kalau Montong ini ada yang pahit juga pada yang manis jadi ada namanya Montong tuh kalau kita ada apanya Montong daun pendek Montong daun panjang ada yang C52 sama C53 jadi dia tetap dia ada yang tajam dari ini durinya lagi pajam panjang ya tapi buahnya mau sampai ada yang 8 kilo pada kalau yang montong itu ini paling besar kemarin berapa deh 5,8 5,8 Oke teman-teman jadi buat teman-teman yang penasaran khususnya warga provinsi Riau datanglah kemari main-main kita disini Nengok berbunga ya teman-teman berbunga berbuah tapi ini memang pas kita datang ini teman-teman belum apa belum musim apanya belum matang lah masih muda muda muntah kayak gini ya bulan nanti anggaran dua bulan lagi bulan 7 bulan 8 sudah mulai bisa kita nikmati teman-teman ini luas teman-teman kebunnya ini berkisaran yang udah produksi ada berkisaran 2 hektare kalau yang baru tanam yang banyak teman-teman yang baru tanam ini ada katanya tadi catapade berkisaran lima hektare tapi usianya baru apa nih kayak gini ini semua postura teman-teman 90% durian di tempat pade ini berbuah semua berbuah berbunga ini ini montong juga teman-teman ya ada montong disini ada cani ada bower jadi bisa kita petik disini langsung bisa kita nikmati langsung inilah terbesar kurasa kalau untuk daerah Riau kebun durian yang udah produksi ya ini yang paling besar soalnya durian disini rata-rata usianya 8 tahun dan 9 tahun memang kemarin di usia 4 tahun udah mulai berbuah dia ini enggak ada kita Pak Denny enggak ada memakai sistem hormon teman-teman sebenarnya kemarin kalau di hormon Pak Denny teman-teman lebih cepat lagi dari ini pembuhan ah ini teman-teman buahnya kosot asortirnya pun alam aja jadi memang teori pemeliharaan durian pada ini belum kepala paham juga kawan-kawan diakui tadi jadi teman-teman nih untuk khususnya warga provinsi Riau enggak usah lagi teman-teman sanksi enggak usah ragu lagi kalau punya teman-teman kebun-kebun sawit udah banyak eren tadi kalau ada kebun kosong 12 hektare tuh inilah solusi teman-teman durian premium macam bower musangking OC Blackphone itu kan bisa jadi memang kalau durian-durian seperti seperti ini teman-teman kita sistem menanamnya enggak usah kita tunggu dia berbuah kalau ini kan memang ditunggu dia berbuah dia istilahnya karena enggak tahu kan jadi usia 4 tahun semalam udah mulai dia berbuah ah ini ada yang besarnya teman-teman Insyaallah bulan 7-8 nanti udah ada yang panen kita ini kita datang kita ambil lagi video disini teman-teman luas ini dua hektare ya kawan-kawan ya Jadi kalau yang berkunjung di deskripsi video ada nomor WA kita hubungi segera bibitnya pun ada kita menyediakan teman-teman Oke Padai makasih banyak waktu ya Padai ya mudah-mudahan selalu Padai eh oke teman-teman kita sudahi wabillahi taufiq olidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh